Presiden Jokowi Dodo menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap tingginya kasus korupsi yang melibatkan para pejabat di Indonesia. Ia menyoroti fakta bahwa sejumlah pejabat Indonesia banyak yang harus mendekam di penjara akibat terlibat dalam praktik korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jokowi dalam acara pernyataan Hari Anti Korupsi Sedunia, Hakordia, 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Istora, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 Desember 2023. Dalam sambutannya, Jokowi bahkan mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling banyak memenjarakan pejabatnya karena terlibat dalam kasus korupsi. Ia menyoroti periode dari tahun 2004 hingga 2022, di mana 344 pimpinan dan anggota DPR, DPRD, 38 Menteri, 24 Gubernur, 162 Bupati Wali Kota, 31 Hakim, termasuk Hakim MK, dan 8 Komisioner, KPU, KPPU, dan KE, harus menjalani masa tahanan. Menghadapi kenyataan tersebut, Jokowi menyampaikan niatnya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tindak pidana korupsi. Ia menekankan perlunya mempertimbangkan pendidikan, pencegahan, dan penindakan sebagai bagian dari evaluasi tersebut. Selain itu, Jokowi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya, penguatan regulasi di tingkat UU dan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam memulihkan kerugian negara. Pada akhir sambutannya, Jokowi mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan korupsi, menegaskan pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi dan perlunya memberikan efek jerah kepada para pejabat yang terlibat. Berita ini dibacakan oleh Mang Limbong. Like dan subscribe akun Youtube kami. At Mang.Limbong. Agar Anda mendapatkan berita aktual lainnya. Dan kamu juga dapat beriklan di videotron kami, dengan harga sangat murah. Terima kasih.